JARVIS, YOU THERE? THAT'S YOUR SERVICE, SIR. JARVIS, SIR. Jadi kalau proyek ini berhasil, mereka akan bikin PLN nangis darah. Karena dengan satu gelas air saja, sebuah reaktor fusi bisa menyediakan kebutuhan listrik untuk satu orang seumur hidupnya. Oke guys, kita kembali dulu ke goa di mana Tony Stark disekap, sampai menciptakan baju besi pertamanya. Di sini diceritakan kalau Tony Stark diculik oleh sekelompok teroris. Celakanya, jantungnya terkena pecahan bom yang membahayakan nyawanya. Beruntung ada Yinsen, seorang dokter yang juga disekap di goa itu. Yinsen menanam elektromagnet di dadanya Tony Stark supaya sisa pecahan bom itu tidak masuk ke jantungnya. Tony Stark diculik karena para teroris memintanya membuatkan misil. Tapi apa yang dilakukan Tony Stark? Bukannya membuatkan misil, tapi membuat alat ini. Ark Reactor. Ark singkatan dari Affordable Robust Compact, alias murah, kuat, kecil. Ini adalah miniatur reaktor fusi. Reaktor fusi itu apa? Nanti kita bahas. Tapi faktanya, dalam kenyataan, Ark Reactor adalah reaktor fusi ukuran kecil yang dikembangkan oleh MIT, kampus terkenal di Inggris. Ukurannya kurang lebih sama dengan yang ada di kantornya Tony Stark. Menariknya, di Iron Man sendiri, Tony Stark diceritakan adalah lulusan MIT. Maka wajar kalau disini diceritakan kalau Tony Stark berhasil membuat Ark Reactor. Bahkan dalam keadaan terancam, dia berhasil membuatnya lebih kecil lagi sehingga masuk di dadanya. Nah sekarang kita bahas apa sebenarnya reaktor fusi itu, seperti yang dibuat Tony Stark dalam versi mini. Singkatnya, reaktor fusi adalah mesin yang meniru cara kerja matahari. Meniru matahari? Kalian pernah dengar berita kalau Tina berhasil membuat matahari buatan? Itulah contoh reaktor fusi. Jadi jangan salah paham, mereka bukan membuat matahari. Tapi mereka meniru cara kerja matahari. Jadi bagaimana cara kerja matahari? Coba kita dengarkan penjelasan dari anak ini. Masih gak ngerti? Oke, kita persingkat saja. Matahari bekerja dengan cara reaksi fusi. Penggemar Dragon Ball pasti tahu apa itu fusi. Intinya fusi adalah penyatuan dua inti atom. Dalam hal ini, bahan bakar hidrogen yang ada di dalam matahari saling menumbuk satu sama lain. Sehingga dua atom hidrogen bisa bersatu membentuk helium. Penyatuan inti atom ini menghasilkan energi yang sangat besar. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Oke guys, kira-kira begitu cara kerjanya Nah, menurut kalian apakah reaktor fusi yang sedang dibangun di Perancis itu akan berhasil? Ya, kita tunggu saja sampai 2025 Oke, kita kembali ke Iron Man Apakah mungkin Tony Stark membuat reaktor fusi sekecil itu? Kalau melihat kenyataan sulitnya membuat reaktor tadi, hal ini tidak mungkin Reaktor fusi haruslah berukuran besar Tapi bukan berarti film ini sepenuhnya ngarang Karena ada satu teori yang terkenal yang disebut Cold Fusion Cold Fusion adalah reaksi fusi yang terjadi pada suhu normal Jadi tidak harus sampai jutaan Celsius seperti yang kita bahas tadi Dan ukurannya bisa sangat kecil seperti punyanya Tony Stark Teori ini didasarkan pada penemuan dua ilmuwan di tahun 1989 Martin Fleishman dan Stanley Pons Mereka berdua melaporkan adanya energi yang tak terduga ketika mereka mereaksikan paladium di dalam air yang mengandung deterium Mereka menuga ini adalah reaksi fusi Jadi apa yang dibuat oleh Tony Stark di dalam goa itu bisa jadi berdasarkan penelitian ini Karena disini pun Tony Stark menggunakan paladium Namun sayang, Cold Fusion yang dilaporkan dua ilmuwan tadi dianggap sebuah kesalahan Secara metode tidak ilmiah dan secara pembuktian tidak konsisten Karena itulah mungkin di Iron Man teknologi ini tidak disebut Cold Fusion Tapi lebih kepada Arc Reactor Reaktor fusi mini yang dikembangkan MIT Alasan ini juga yang mungkin menyebabkan di Iron Man kedua Diskenariokan kalau Tony Stark teracuni oleh paladium Kemudian Tony Stark menciptakan elemen baru atas petunjuk ayahnya Apakah cara kerjanya masih sama seperti reaktor tadi? Nah kita berhenti dulu sampai disini Yang penting kalian tahu apa itu reaktor fusi 40 milion kilowatt-hours of electricity 3 gigi-joules per cent Start up fast and easy 10% thrust capacity And 3 2 2 4 5 4 Terima kasih.